Salam sejahtera sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezekinya. Sebelum lanjut pembahasan, bila video ini bermanfaat dan berkenan di hati sobat-sobat semua. Jangan lupa, subscribe dan like, komen, bila bermanfaat bisa disair ke rekan-rekan lainnya. Terima kasih. Cara berpikir semut-semut kecil Kita sebagai manusia terkadang lupa bahwa pelajaran terbesar dalam hidup dapat diambil dari makhluk kecil yang berada di sekitar kita, yaitu semut. Memang pada dasarnya manusia cenderung mengagumi seseorang atau sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Tapi jika dilihat secara saksama, filosofi hidup semut bisa diterapkan juga pada manusia. Oleh sebab itu, ikuti empat cara berpikir semut-semut kecil berikut ini, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Coba kita perhatikan dan kenali, sifat-sifat dan kehidupan semut. 1. Semut-semut kecil tidak mengenal kata menyerah Jika kita perhatikan baik-baik, semut-semut kecil selalu berhasil mencari jalan lain ketika berhadapan dengan sebuah rintangan. Untuk membuktikannya, coba tempatkan jari Anda di jalur yang sedang dilewati oleh sang semut. Alih-alih diam atau berbalik ke rumahnya, semut tersebut akan segera mencari jalan lain untuk melewati rintangan tersebut. Di dalam kehidupan ini, tentu Anda akan selalu bertemu hambatan di dalam hidup ini. Baik dalam hal pekerjaan, pendidikan, finansial, bahkan dalam hal bersosialisasi. Seperti semut, kita tidak boleh tinggal diam atau bahkan menyerah terhadap keadaan. Karena tantangan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa terus berusaha dan segera mencari jalan alternatif agar tujuan yang kita inginkan dapat tercapai. 2. Semut-semut kecil memikirkan musim dingin, saat musim panas. Ingatkan kalian dengan salah satu dongeng tentang semut kecil dan belalang. Saat musim panas, semut-semut kecil sibuk mengumpulkan makanan untuk musim dingin yang akan datang, sedangkan belalang hanya bersenang-senang selama musim panas tersebut. Semut-semut kecil tahu, musim panas, saat untuk bersantai dan berlibur, tidak akan berlangsung selamanya, karena musim dingin akan segera datang. Saat segala sesuatu berjalan lancar dan saat kita sedang berada di atas, kita seringkali terlena dan tanpa sadar kita menjadi pribadi yang sombong. Semut mengajarkan kita bahwa tidak selamanya kita akan berada di atas. Oleh karena itu, janganlah bersikap naif. Jangan menganggap bahwa krisis atau kemunduran tidak akan terjadi kepada kita. Belajar dari semut, kita harus mengantisipasi masalah yang bisa terjadi di kemudian hari. Untuk mencegah masalah tersebut mempengaruhi kondisi keuangan kita yang sedang stabil, kita perlu menyisihkan dana darurat sesuai dengan kondisi kita saat ini. Untuk mengantisipasi kondisi krisis di kemudian hari, jadilah pribadi yang selalu membantu orang lain. Karena suatu saat kita akan butuh bantuan mereka. Selalu lihat ke depan dan ingatlah, masa-masa baik mungkin tidak akan berlangsung lama tetapi orang baik akan selalu ada. 3. Semut-semut kecil memikirkan musim panas saat musim dingin. Saat semut-semut kecil menghadapi musim dingin yang tak tertahankan, mereka selalu mengingatkan diri mereka sendiri bahwa hal tersebut tidak akan berlangsung selamanya. Mereka percaya bahwa musim panas akan segera datang. Ketika sinar matahari menyinari pada hari pertama musim panas, semut-semut kecil akan keluar dari sarang mereka dan bersiap untuk bekerja dan bermain. Dalam hidup, tidak semua rencana akan berjalan dengan lancar. Kita pasti pernah merasakan berada di bawah. Seperti ketika tak kunjung mendapat pekerjaan, tidak mempunyai pendapatan yang tetap masalah percintaan, dan sebagainya. Jika hal tersebut terjadi kepada kita, ada baiknya untuk selalu mengingat bahwa masa krisis pasti akan berlalu. Semut-semut kecil mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh pesimis dengan hidup yang kita jalani, kita harus tetap bersemangat dan optimis. Masa-masa yang indah pasti akan datang. Sangat penting untuk mempertahankan sikap positif yang yakin bahwa semua akan menjadi lebih baik. Seperti pepatah lama yang mengatakan, masa sulit tidak akan bertahan lama. Orang kuat akan bertahan selamanya. 4. Semut-semut kecil melakukan semua yang mereka bisa. Tahukah kalian seberapa banyak em? Nah sobat-sobat sekalian, cukup ini aja penjelasannya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, subscribe dan like, bila video ini bermanfaat, bisa di-share ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.